Intro Halo Youtube, ketemu lagi orang gue PJ Di video kali ini gue bakal sharing Gimana sih cara cek kamera bekas Yang kita beli secara online Video ini adalah video bagian kedua Kalau misalnya temen-temen belum nonton Video bagian pertamanya Linknya bakal gue taruh di kanan atas Disini gue bakal kasih list Atau daftar apa aja sih Yang perlu temen-temen cek Waktu terima kamera bekasnya Kebetulan minggu kemarin Gue baru beli kamera bekas Jadi gue sekalian mau sharing Apa aja sih yang biasanya gue lakuin Untuk ngecek kondisi kamera bekas Oke yang pertama Pastinya boxnya Pastiin boxnya itu betul Maksudnya kalau misalnya temen-temen Beli misalnya Fujifilm X-H1 kayak gini Jangan sampai Dapet dusnya X-H2 Tapi gak mungkin sih namanya X-H2 kan baru keluar ya Cuman kalau misalnya Temen-temen mungkin beli tipe-tipe kamera yang lebih jaduh lagi Bisa jadi Boxnya itu bukan box aslinya Nah kalau misalnya penjualnya bilang Ini X-Garansi resmi Nah temen-temen bisa cek Apakah ada stiker ini di boxnya Di box ini juga Ada serial number yang pastinya Harus sesuai dengan serial number Kamera yang temen-temen beli Biasanya di box kamera itu Ada daftar isi Apa aja sih Yang kita dapetin Waktu beli kameranya ini Kalau gak ada Biasanya gue cek dari video unboxing Waktu kamera ini pertama kali diluncurkan Selanjutnya temen-temen perlu cek kartu garansi Apakah Betul-betul garansi resmi Atau garansi distributor Ini adalah contoh kartu garansi resmi untuk Fujifilm Nah di kartu garansi ini ada keterangan tentang serial numbernya Pastiin serial number yang ada di kartu garansi Di box dan di kamera itu sama semua Dan yang ini adalah contoh kartu garansi resmi kamera Sony Sedangkan ini kartu garansi resmi untuk kamera Canon Selanjutnya ada manual book Ini buku yang sangat penting banget Tapi jujur gue sendiri lebih suka Yang versi pdf-nya Bisa download di website Fujifilm Karena yang versi pdf itu lebih memudahkan untuk kita Cari topik tertentu dengan keyword Dan pastinya lebih praktis Karena tinggal liat handphone aja Gak perlu bawa buku cetakannya Nah yang tadi di atas itu adalah box berisi aksesoris kameranya Dan ini kameranya ada di bawah Dan ternyata ini plastik pembungkus kameranya itu Masih asli bawaan kameranya waktu baru dulu Oke gak ada lagi Di dalam dusnya udah kosong Nah ini tempat seperti ini itu penting banget Waktu kirim-kirim kamera Supaya lebih aman gak kena goncangan Nah ini plastik bawaan kamera waktu baru Ada ciri-cirinya stiker segel Fujifilm ini Yang kalau misalnya dicabut Dia bakal ada tulisan void Tapi karena ini kamera bekas Pastinya stiker segelnya udah pernah dibuka Oke kita taruh dulu kameranya Dan kita mau cek lengkapannya terlebih dahulu Nah disini temen-temen bisa cek Apa yang temen-temen dapet itu Apakah udah sesuai dengan yang ada di daftar isi di box tadi Kalau misalnya ada yang kurang atau ketinggalan Mungkin temen-temen bisa tanyain ke penjualnya Nah ini ada strap kamera Ini standarnya X-H1 memang yang versi lebar seperti ini Dan ini sepertinya belum pernah dipakai Selanjutnya kita mau cek keaslian baterainya Kalau misalnya selernya bilang baterainya Ori Berarti harusnya ciri-cirinya seperti ini Ini adalah baterai original Fujifilm NPW-126S Dengan yang NPW-126 bedanya ada di sampingnya Kalau ini ada buletan warna orange Kalau yang NPW-126 itu kotak orange Sama-sama ada serial number di sampingnya Yang pastinya unik tiap baterai itu berbeda Berikut ini perbandingannya NPW-126 dan NPW-126S Ciri-ciri lainnya yaitu baterainya agak cekung Selanjutnya karena X-H1 ini Nggak punya flash internal Tapi ini Fuji ngasih flash eksternal kecil kayak gini Ini nggak semua tipe kamera dapet ya Karena ada yang kamera internalnya itu Udah jadi satu sama bodi kameranya Atau memang nggak dapet flash eksternal sama sekali Untuk tipe flash yang seperti ini Dapet powernya itu dari baterai kamera Jadi flashnya sendiri nggak ada slot untuk baterai Selanjutnya kalau misalnya kamera yang teman-teman beli Dilengkapi dengan charger teman-teman bisa cek keasliannya Nah khusus untuk yang Fuji Ini karena gue ada beberapa kamera Fuji Jadi gue bisa kasih tau kalau misalnya yang asli itu Tulisan Fujifilmnya itu di emboss Bukan dicetak atau di print Kalau misalnya penjualnya jujur Pasti bilang kalau misalnya chargernya Ori Ya bilangnya Ori Kalau memang non-Ori biasanya dikasih tau juga Chargernya non-Ori Tapi mungkin ada beberapa seller juga Yang nggak tau cara bedainnya Mana charger Ori dan yang nggak Ori Nah untuk charger original Bawaan X-H1 adalah tipe yang BCW-126S Bedanya Untuk kepala konektornya ini Langsung nyambung ke bodi chargernya Jadi nggak pake kabel lagi Kayak yang BCW-126 Selanjutnya teman-teman cek untuk fungsi charger kameranya Kalau yang original ketika dicolok ke listrik Bakal nyala lampu warna hijau Dan ketika full itu lampunya mati sendiri Nah ini selanjutnya kita dapet cantelan untuk strap kamera Setelah cek semua kelengkapannya Sekarang teman-teman harus cek fisik dari kameranya secara menyeluruh Pertama teman-teman cek dari bodi kameranya itu Apakah ada paint loss atau cat yang terkikis Atau ada karet-karet bodi yang melak atau licin Yang mungkin sebelumnya nggak keliatan di foto yang penjualnya upload Untuk unit yang gue beli ini Kebetulan dari fisiknya sendiri memang Bisa dibilang like new ya Gue nggak tau sih ini memang jarang dipake Atau sebelumnya pake silikon yang full body Menurut gue nggak masalah sih Seenggaknya user sebelumnya ada usaha untuk menjaga fisik kameranya Supaya tetap keliatan seperti baru Nah ini bagian bawah kamera Ini biasanya kalau user sebelumnya itu agak jorok Bagian bawah biasa banyak yang terkikis Kalau teman-teman perhatiin Di bawah ini warna bautnya ada yang berbeda Dengan yang di sekeliling mounting tripod Sempat gue mikir apa ini kameranya udah pernah dibongkar Karena warna scrubnya beda Dan ternyata setelah gue googling Untuk X-H1 memang warna scrubnya ada yang berbeda Jadi yang di ujung itu warnanya berbeda bukan karena berkarat Tapi memang seperti itu Ini gue searching di google Kamera second juga Dan karena sama akhirnya gue bisa tidur nyenyak Nah ini ada beberapa titik yang cat hitamnya masih ada Kalau pemakai sebelumnya agak kurang merawat Biasa titik ini catnya udah terkikis Contohnya seperti yang di foto ini Keempat titik itu udah jadi warna putih Selanjutnya bagian terpenting yang harus teman-teman cek adalah Kondisi sensor kameranya Pastiin gak ada jamur Atau ada coating yang terkelupas Contoh sensor kamera yang berjamur itu kayak gini Ada kayak akar-akar warna putih Dan ini contoh sensor kamera yang coatingnya udah keangkat Karena ngebersihinnya salah Dan ini yang paling berbahaya Sensornya pernah kena lampu laser Ini kerusakannya permanen Dan bercak bekas laser ini pastinya bakal ngefek ke hasil foto dan video Ini solusinya harus ganti sensor Jadi kalau misalnya teman-teman ngalamin Lebih baik kameranya diretur atau dikembalikan ke sellernya Ada beberapa pemakai Fujifilm yang mengalami hal seperti ini Di hasil kameranya ada bintik-bintik Padahal ini bukan noise atau grain effect Ini sepertinya kerusakan pada sensor kamera Pastinya kalau teman-teman mengalami hasil yang seperti ini Lebih baik kameranya diretur lagi ke penjualnya Selanjutnya teman-teman cek pin konektor lensa yang terbuat dari kuningan itu Jangan sampai ada yang patah Karena kalau ada yang patah Biasanya lensa autofocus itu jadi gak terdeteksi Atau gak bisa berfungsi dengan maksimal Nah ini kebetulan kamera yang gue beli ini Bagian mounting lensanya yang dari metal itu Kelihatan gak banyak gesekan Berarti pemakai sebelumnya cukup jarang gonta-ganti lensa Selanjutnya teman-teman harus cek Ini karet viewfinder ini harusnya ada ya Banyak juga yang karet viewfindernya itu copot dan hilang Untuk membersihkan sensor kamera dari debu Teman-teman bisa pakai blower yang kayak gini Selanjutnya teman-teman cek slot SD cardnya Kalau misalnya kamer yang teman-teman beli Punya dual slot Teman-teman cek kedua slotnya Teman-teman tes ambil foto ambil video di kedua slotnya Apakah bisa berfungsi dengan normal Dan apakah SD cardnya itu masih bisa masuk dengan sempurna Dan bisa keluar juga dengan mudah Selanjutnya ini teman-teman perlu cek juga Untuk pengunci baterai yang ada di tempat baterainya ini Karena cukup banyak kasus yang penguncinya ini patah Jadi baterainya sering copot Tentunya kameranya jadi sering mati sendiri Kalau kamera yang teman-teman beli punya top LCD Pastiin LCD-nya ini bebas dari deadpixel Dan backlightnya nyala Teman-teman juga perlu cek electronic refindernya Pastikan berfungsi Dan sensor matanya juga berfungsi Selanjutnya teman-teman cek semua tombol dan dial Yang ada di kamera yang teman-teman beli Pastikan semuanya berfungsi normal Selanjutnya teman-teman cek fungsi switch on off Dan tombol shutternya Apakah masih bisa dipencet setengah untuk fokus Atau sudah tidak berfungsi Selanjutnya pastikan penutup sync portnya itu ada Karena kalau hilang itu belinya lumayan ya Selanjutnya teman-teman cek untuk switch manual focus dan autofocusnya Kemudian ini tombol untuk melepas lensa Pastikan masih berfungsi normal Ini ada tombol juga Dan ini biasanya ada lampu LED untuk self timer Dan membantu autofocus di kondisi gelap Selanjutnya ini penting juga teman-teman perlu cek mechanical shutternya Karena banyak juga yang mengalami Mechanical shutternya ini ada yang sudah bermasalah Atau ada juga yang memang sudah rusak atau nyangkut seperti ini Cara ngetesnya teman-teman set ke mechanical shutter Kemudian teman-teman atur segitiga exposurenya Dan teman-teman perhatiin light meternya pastikan ada di tengah Kalau misalnya ketika di jepret ternyata hasilnya over Itu berarti mechanical shutternya sudah bermasalah Karena seharusnya kalau exposure meter atau light meternya tadi ada di tengah Berarti fotonya tidak over dan tidak under Dan kalau misalnya teman-teman ubah ke electronic shutter Ternyata hasilnya normal Berarti fix itu mechanical shutternya sudah mau rusak Selanjutnya teman-teman cek semua port konektivitasnya Pastikan semuanya berfungsi normal Mulai dari port HDMI bisa menampilkan gambar Port USB bisa untuk transfer data dan juga charge kameranya Kemudian port untuk microphone dan port untuk remote Selanjutnya yang perlu teman-teman cek adalah layar atau LCD dari kameranya Pastikan bisa berfungsi normal Gak ada depth pixel seperti ini Ini memang gak akan ngefek ke hasil foto dan video Cuma tetap aja gak enak untuk dilihatnya Pastikan di layarnya gak ada vignette Vignette itu kalau teman-teman perhatiin Ada seperti warna hitam di sekeliling layarnya Terutama di sudut-sudut LCDnya Kalau kamera yang teman-teman beli Udah dilengkapi dengan layar sentuh Pastikan berfungsi dengan normal Selanjutnya teman-teman cek fungsi microphone internal dan speaker internal kameranya Caranya dengan rekam video dan tes untuk di playback Pastikan bisa ngerekam suara dengan baik Dan juga bisa keluar suaranya dari speakernya Nah ini masih lanjut untuk cek fungsi layar sentuhnya tadi Coba untuk ngezoom hasil foto Ngeswipe kiri kanan Dan juga di tab untuk ngezoom Itu pastikan semuanya berfungsi dengan normal Selanjutnya kalau kamera teman-teman udah dilengkapi dengan touch autofocus Teman-teman bisa cek juga apakah touch autofocusnya itu bisa berfungsi dengan normal Tentunya dengan menggunakan lensa autofocus Kalau kamera yang teman-teman beli dilengkapi dengan layar vary angle atau tilting screen seperti ini Pastikan mekanismenya masih berfungsi dengan normal Dan fleksibelnya juga normal Artinya kalau misalnya teman-teman goyang-goyangin LCD-nya seperti ini Itu layarnya gak terganggu Kalau ketika digerak-gerakin seperti ini Layarnya ada garis-garis atau mati nyala-mati nyala Teman-teman cek kondisi kabel fleksibelnya Kemungkinan udah mulai gejala mau putus Atau misalnya ada keanehan lain di LCD-nya Ketika ubah posisi seperti ini Berarti fleksibelnya bermasalah Saran gue lebih baik dikembalikan ke sellernya Karena untuk memperbaiki fleksibel berarti harus keluar biaya lagi Selanjutnya teman-teman perlu cek serial number Yang ada di kamera harus sesuai dengan yang ada di kartu garansi Dan juga yang ada di box Menurut gue ini penting banget Supaya gue bisa tau kalau gue itu beli kamera yang asal-usulnya jelas Tapi ini pendapat gue pribadi aja ya Kalau misalnya buat teman-teman gak ada masalah Berarti ya sebetulnya soal serial number ini Mungkin gak usah terlalu diperhatiin Selanjutnya teman-teman juga perlu ngecek fungsi dari bluetooth NFC dan wifi Kalau misalnya kamera teman-teman punya fitur itu Cobain tes dengan transfer foto atau video ke handphone Selanjutnya ini juga penting Teman-teman cek Kamera yang teman-teman beli Apakah setiap baterainya dicabut Minta di reset setting Atau setting ulang lagi Tanggal Jam Dan settingan-settingan lainnya Ini adalah sesuatu yang gak normal Karena harusnya Di motherboard kamera itu ada semacam kapasitor atau baterai internal Yang menyimpan data seperti jam tanggal seperti ini Nah kalau misalnya selalu ngereset tiap dicopot baterainya Berarti kapasitor atau baterai motherboardnya itu Udah lemah atau udah gak berfungsi sama sekali Ini tentunya bakal bikin report Karena tiap ganti baterai Kalau misalnya kita punya lebih dari 1 baterai Ini tiap dinyalain kameranya Minta setting ulang terus Nah ini sebetulnya bisa diservice Dan baterainya sendiri sebetulnya murah Tapi jasa untuk menggantinya ini yang cukup mahal Selanjutnya teman-teman cek fungsi dari hot shoe nya Teman-teman bisa tes menggunakan flash eksternal atau trigger Kalau kamera yang teman-teman beli punya flash internal Atau flash eksternal kecil seperti ini Pastikan bisa berfungsi Teman-teman cek flash nya Pastinya harus pakai mechanical shutter Selanjutnya yang terakhir ini cara untuk cek shutter count kamera Cara ini memang katanya belum tentu akurat Tapi kalau misalnya teman-teman penasaran dan pengen cobain Teman-teman bisa cek di website ini Websitenya upload delete Dan disini teman-teman tinggal drag and drop aja File jpeg asli dari kamera Teman-teman upload ke website ini Dan nanti bakal ada hasilnya Menunjukkan kamera teman-teman udah berapa shutter count nya Untuk Fujifilm ini mechanical shutter dan electronic shutter juga Dihitung masuk ke shutter count nya Menurut gua pribadi untuk kamera yang jarang dipakai itu biasanya Shutter count nya gak lebih dari 10 ribu per 1 tahun Teman-teman bisa cek tanggal pembelian kameranya tahun berapa Dan misalnya teman-teman beli setelah 3 tahun Teman-teman cek shutter count nya Apakah normal atau memang kameranya bekas dipakai kerja keras Tapi ini shutter count memang bukan nilai mutlak Misalnya 200 ribu atau 150 ribu langsung kameranya mati Belum tentu Ini cuma menunjukkan bahwa kameranya memang udah dipakai motret Sekian banyak frame Pastinya kalau misalnya rusak ya teman-teman harus siap Untuk keluar biaya perbaikan Oke sekian dulu videonya Semoga informasi yang gua berikan di video ini bisa bermanfaat buat teman-teman Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan Teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah Atau kalau misalnya teman-teman mau nambahin Poin-poin penting apa lagi yang perlu dicek waktu beli kamera bekas secara online Teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar di bawah Thank you buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampe akhir Sampai ketemu di video selanjutnya Thank you, bye-bye Sub indo by broth3rmax